ada ini kuning-kuning ini apa dedek apa itu jagung jagung Oh ini kelompot jagung bener-bener jagung direbus blender jagung direbus blender dimasukin di sini ya nambah air asli untuk nambah air asli bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya di Indra Yusa Channel sore hari ini kita kembali kunjung ke breeding sapi ini ada kurang lebih tiga ekor indukan yang sebelah sana apa mental mental yang ujung sendiri berangus mana katanya ini ada belgian belu juga mana sih belgian belu hidup cantar indukannya yang mana yang ini yang ini babon cetak babon cetak guduh itu dia ya tapi pelontang deh kayak gimana biarin dibangun Kak ini dia ini yang berangus ya ya tapi enggak 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 galak enggak 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 cuma balik tuh nah wih kok pelontang gitu ya belgian belunya kakinya ya Allah coba sejum wuuh mantepnya kakinya luar biasa ini enggak ada lampu enggak begitu terang ya becek betul enggak itu Kak masuk kita becek ya kita sini jangan apa-apa ya tapi becek nah ini dia kan udah digiring ke sebelah sini sih belgiannya wih itu ada pedat juga ya limosin limosin itu hidup yang ini jadi ada dua berarti pedat di sini ini yang ini usia berapa bulan yang belgian yang ini yang berhenti 10 hari 10 hari pontang seperti marburu ya ya Hai magul ya tapi kan ini agak kayak abu basah seperti apa aku abu 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 basah nih bagian dulu juga nih temen-temen semok semok juga tuh kakinya juga luar biasa tapi sayang penerangannya kurang kena di atas itu enggak ada ini lagi sih hanya sedikit ini yang hampir bareng sama punya kakak itu yang satu hari Jumat juga mana yang tua ini sama yang ini ini habis Jumatan habis Jumatan yang ini yang keluar ya beranak ya ini padahal babon cetak ini kecil ya bisa juga belgian dulu berarti berarti yang penting bokongnya semok sudah beranak dua kali yang ini ya ini belgian dulu ini jenis apa sih biasanya kalau yang kayak gini ini model baru model baru berarti keluaran 2002 akhir nanti kita lihat kalau dia sudah usia lima bulan seperti apa sih dia ini ini kan penjantan ya ini belgian dulu di Lampung tengah Kecamatan Bangurjo Kabupaten Lampu Tengah pertama ini yang pertama perdana perdana ya coba digeserin ke arah sini sih nah ini dia yang limosin nih anaknya nih limosin anaknya ini nak kalian Dugul ini ya kapurannya kurang itu kak kapuran yang mana yang Dugul ini kalau yang babon cetak itu ini kecil tapi bagus-bagus ya itu dibantu sama jagung di blender jagung di blender yang perlu banyak air asli sebetulnya kita ini nggak perlu babon yang begitu bagus-bagus betul ya ini aja contoh ini nih ini kan jelek nih babonnya indukannya tapi anaknya luar biasa itu super bagus berarti kan babon cetak nah yang dimaksud babon cetak kalau ada yang bertanya coba kak jelasin kak yang dimaksud babon cetak itu seperti apa kak yang babonnya cetak itu seperti metal puas terus keluarnya diisi belgian itu ya nggak ngikut indonya nggak ikut indo nggak ikut indo ya kalau diisi sapi bali ya keluarnya bali kalau diisi sapi bali dia keluarnya sapi bali ya iya masa semua orang pakai fitur pakai rupiah nggak lah betul ini sapi ini nih ampun saya nah ngumpul disini dua-duanya belgian sama limosin tetapi kalau disini apa keadaannya tidak memadai nah babon cetak itu seperti ini teman-teman jadi walaupun dia jelek gak apa-apa yang penting anaknya super bagus jos gandos pokoknya ini anak yang mana ini yang berangus wideng yatim ya yang indukan yang mati itu dia masih bayi kayak gini ya kesini kebobon cetak ini ya anak yang ini kemana dipetot ya masih itu dia baru kelahir lahiran seminggu disini kelihatan dia kurus iya ini udah usia berapa? 9 bulanan ya yang hitam itu? iya sekitar 9 bulan sekitar 9 bulan gantengnya belgian blue ini gak boleh jual ini gak? oh ini punya pak mantri berat ya ini jelas kenceng harganya kalau dia udah ada perubahan kalau dia udah ada perubahan kayak badana direk woy mahal bener itu mahal ya sekitar harga berapa kalau udah ada perubahan kayak gitu kak? bisa 25 belum keluar kadang-kadang 25 juta? iya belum keluar belum dikeluh ya iya ini kan pedet ini usia berapa? 10 hari belum dikeluh 25 juta kalau kalau dia sudah berbobot berbobot usianya sudah 5 bulan lebih sudah ini kan kelihatan tuh benjol-benjolnya tuh dia juga beda juga sih dari warnanya juga beda mana sih? kapurannya bagus juga ini kapuran tuh berarti yang penting kuncinya itu kita breeding ini sapinya itu kapurannya yang bagus kalau kapurannya bagus ya insyaallah anak pedetnya juga bagus juga kan disitu semuanya dari kapuran sih kalau kapurannya kecil mungkin makannya kurang paling ya ini kalau dilihat kan diimbangan sudah jauh pantatnya iya itu yang limousin itu sudah usia berapa bulan? berapa hari? secara 7 hari yang limousin? cuma selisih 3 hari selisih 3 hari? iya pantatnya sudah kelihatan iya lebar ini juga atasnya kan lebarannya iya lebaran ini belgian ekornya juga seperti itu ya yang kecil kecil ekornya galak bener sih sapi ini yang mana? itu udah hamil sudah mau beranak? tinggal nunggu harinya lagi berarti berarti udah panen pedet betul ini badannya juga luar biasa juga sih gemuk pakannya apa-apa saja sih? ini rumput rumput terus solid solid habis itu? ya ada yang lain gak ada yang lain? cuma itu aja penawaran 25 kemana ini? penawaran apa? ya ini ditawar orang ditawar bakul petani petani? 25 juta? disini aja loh kak mana? disini berapa yang cek ini? udah lah disini aja lah puas kepleset nanti saya puas jauh-jauh kasihan gak nunggu maksud saya nunggu di usia 5 bulan saya kesini lagi saya mau ngeliat hasilnya itu kan seperti apa ngasih pakan ini dalam sehari berapa kali biasanya? 3 kali 3 kali pagi siang sore pagi siang sore malam kasih malam juga kasih nah ini kalau yang ini ini punya adeknya Kak Budi kalau yang sebelah kandang sebelah itu kandangnya Kak Budi jadi begitu teman-teman semua bukan aduh nanti dilihat lah kok itu Kak Budi lagi sedangkan yang tadi Kak Budi kan disitu adeknya sedangkan uh alak betul beliau satu ini gak keliatan tuh pedetnya enggak keliatan itu ngasih minum apa sih campuran minumannya ini kok ada seperti ini cuma garam kalau ada saya garam garam sama itu garam aja kalau saya gak pake gak pake cuma ini garam aja ya karena yang saya harit gak ada unsur racunnya sama sekali nah ini yang ada ini kuning-kuning ini apa dedek apa itu jagung jagung oh ini kelompot jagung bener-bener jagung direbus blender jagung direbus blender dimasukin disini iya nambah air asih untuk nambah air asih iya baik terima kasih banyak ini Kak Budi saya sudah ngereputin Kak Budi untuk ngereview kandang sudah diizinin ini juga sapin juga cantik juga gemuk sehat-sehat semua pakan hanya apa hijauan ya dicombor sama solid ya iya emang lebar semua lihat ini nih tuh mantap-mantap semua uh indukan ini ini belum pernah beranak belum belum pernah beranak masih ini diisi apa di ebay di ebay apa ini kayaknya limosin limosin ya baiklah saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin ngereview ini mungkin kurang lengkap atau apa silahkan nanti saya hadir lagi disini kalau ada yang mau bertanya ya monggo silahkan dipertanyakan di komentar sebuah komentar kan gak pernah saya tutup jadi apa yang diinginkan oleh apa nama itu rekan-rekan insyaallah akan saya lakukan terima kasih selamat menikmati